hai 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 lagi dengan Chris Beta 78 salam sehat lalu dimanapun kalian berada tetap bahagia ya meskipun harus bersabar menunggu masa pandemi berakhir teman-teman ya jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan nah teman-teman ini ikan berusolid ya bisa dilihat ya warna dasar biru ya biru sangat kurang sekali ya Nah ada corak warna merahnya disirip dan ekornya ya Nah ini usianya dua bulannya hasil tanakan Chris Beta sendiri hasil rawatan Chris Beta sendiri nah ini Chris Beta lagi latih mentalnya ya diperkenalkan dengan sosok ikan betina ya betulan ikan betinanya dari jenis tanjo teman-teman Nah biarkan saja ini tidak apa-apa tidak akan lukai si ikan betina teman-teman ini hanya proses perkenalan ikan blue solid itu masuk dalam kategori jenis keluarga pensi ya keluarga pensi banyak ya blurim pun masuk dalam kategori keluarga pensi nah ini anakan AC breeding ya kris beta rawat menjadi ikan blue solid seperti ini meskipun sangat sederhana tapi sehat ikannya teman-teman ya corak ekornya juga motif pensi ya bisa terlihat ada warna merah bintangnya seperti ini ini akan Chris Beta terus rawat jaga ya sampai ikan ini bisa siap dalam proses breedingnya tidak apa-apa ikan betinanya yang sedikit kaget ya karena disampiri laki-laki atau ikan jantan yang ganteng seperti ini nah ini ekornya juga bagus ya bisa lihat ya bukannya sangat lebar ya hampir 180 derajat nih termasuk kategori ikan beko lebar juga nih kan blue solid punya Chris Beta indah sekali motifnya teman-teman nah teman-teman tetap semangat dalam biara ikan jepang tetap berkreasi dalam proses breedingnya ya sehingga bisa menghasilkan ikan-ikan jepang dengan varian-varian warna yang indah dan bisa menjadi ikan jepang yang menjelai kontes-kontes ikan jepang internasional nah tetap jaga protokol kesehatan salam jepang untuk Jepang Indonesia terima kasih telah menonton konten saudana Chris Beta